Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone 13 sebetulnya iPhone ini beberapa bulan yang lalu pernah kita buat tutorial waktu itu kasusnya sama dengan sekarang yaitu terkunci iCloud-nya dan kita bypass menggunakan aplikasi iRemoval Pro namun ternyata sekarang iPhone ini terkunci lagi iCloud-nya setelah dilakukan update firmware oleh pemilik dari iPhone ini jadi untuk iOS-nya di update ke versi yang terbaru ternyata iPhone-nya terkunci lagi iCloud-nya apakah bisa kita bypass ulang menggunakan aplikasi iRemoval Pro dan bagaimana dengan data-datanya apakah akan hilang atau tidak sebelumnya pada iPhone ini sudah tersetting kunci layar yang membuktikan bahwa iPhone ini sebelumnya masuk ke tampilan menu tapi ternyata terkunci lagi iCloud-nya karena dilakukan update iOS kita akan coba untuk membaipas ulang menggunakan aplikasi iRemoval Pro kita siapkan dulu kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah aku siapkan aplikasi iRemoval Pro Premium Edition versi 2.3 langsung aja kita ekstrak aplikasinya klik kanan dan ekstrak disini kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai dan kita jalankan aplikasi iRemoval Pro dengan cara kita double klik file iRemoval Pro X jadi untuk membaipas iCloud kita perlu meregistrasi serial number-nya dan pada iPhone ini serial number kemarin sudah kita registrasikan untuk bypass yang pertama kali pada video yang mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu sudah aku upload di channel ini tapi ternyata sekarang terkunci lagi harusnya bisa kita bypass ulang karena untuk aktifasi serial number-nya lumayan mahal masa gak bisa kita bypass ulang? tentu saja bisa ya dan kita akan buktikan sekarang disini kita jalankan dulu aplikasi iRemoval Pro-nya oh ini dia sudah jalan ya kadangkala memang ketika kita menjalankan aplikasi ini tidak langsung terbuka biasanya terbuka sekejap kemudian hilang baru terbuka sepenuhnya oke sekarang kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data tampaknya tadi aku membuka double ya untuk aplikasi iRemoval Pro-nya ini kita tunggu sebentar dan disini kita membutuhkan mempercayai jadi ada notifikasi percayai kemudian kita diminta untuk memasukkan kunci layar karena pada iPhone ini sudah tersetting kunci layar kita masukkan dulu pascode-nya dan ini dia aplikasinya terbuka double kita keluarkan salah satu kemudian klik OK pada notifikasi untuk percayai tadi disini kita tunggu dulu untuk informasi iPhone-nya sudah terbaca modelnya adalah iPhone 14.5 atau iPhone 13 jadi iPhone 14.5 itu adalah iPhone 13 bukan iPhone 14 dengan service A12 plus signal artinya masih bisa kita Bypass langsung aja kita klik menu activate dan kita tunggu sebentar masih in proses kita bisa letakkan dulu iPhone-nya kita tunggu sampai proses Bypassnya selesai disini langsung beralih ke halaman Face ID apakah bisa kita setup manual kita coba ya kita setup manual dari tampilan layar iPhone-nya langsung walaupun sebetulnya nanti iPhone ini akan restart otomatis baru setelah restart nanti akan selesai proses Bypassnya muncul notifikasi Bypass selesai dari aplikasi e-removile Pro nya ini dia iPhone-nya sudah restart ya kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai jadi bagi teman-teman yang sudah order aktifasi serial number untuk Bypass iCloud pada iPhone jangan takut apabila iPhone-nya terkunci lagi sekali kita aktifasi serial number menggunakan e-removile Pro bisa kita Bypass ulang terus yang penting tetap telaten ya maklum iPhone bebas harus terima resiko ini hahaha oke ini dia muncul notifikasi your device has been successfully activated kemudian kita cek dulu kita buka pascode nya karena iPhone ini sudah tersetting kunci layar tapi disini kenapa tidak bisa teraktifasi langsung masuk ke tampilan menu ya dan kita diminta untuk men-setting ulang untuk aktifasinya kita tunggu sebentar tapi kenapa masih terkunci lagi ya apakah gagal aktifasi atau apakah memang sudah tidak bisa di Bypass ulang hahaha jangan panik ya guys kita coba sekali lagi kita lepaskan ulang kabel data dari iPhone nya kemudian kita hubungkan ulang iPhone ini ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai iPhone terbaca oleh e-removile Pro pada bagian service muncul keterangan A12 plus signal kita terus bentar disini masih ceking Oke kita klik lagi menu activate muncul keterangan in process kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai nah ini dia masuk ke tampilan menu ya harusnya di tampilan ini tidak memerlukan aktifasi ulang lagi ya kita tunggu sebentar tadi masih memerlukan aktifasi ulang melakukan setup sampai ke tampilan login iCloud tidak bisa lagi kita lanjutkan setupnya Oke ini iPhone restart lagi kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai apakah di percobaan yang kedua ini berhasil atau iPhone tetap minta aktifasi lagi kita akan lihat hasilnya jika kita simak tadi notifikasi dari aplikasi e-removile Pro nya memang ada notifikasi sukses ya tapi kenapa masih terkunci lagi Oke ini dia sudah muncul lagi notifikasi your device has been successfully activated kita lihat tapi muncul notifikasi perlu aktifasi di layar iPhone nya ternyata kita masih diminta untuk melakukan aktifasi ulang kemungkinan ini sama dengan tampilan yang sebelumnya kita coba lepaskan dulu aja kabel data dari iPhone nya kemudian kita hubungkan ulang iPhone ke komputer menggunakan kabel data kita akan coba untuk Bypass ulang sekali lagi Oke kita close dulu aplikasi e-removile Pro nya kemudian kita jalankan ulang dan juga kita lepaskan kabel data dari iPhone ini intinya adalah ketika tadi iPhone sudah sampai ke tampilan menu kita coba langsung lepaskan aja kabel datanya jangan sampai iPhone nya restart atau jika teman-teman ingin langsung sukses teraktifasi langsung terbypass silahkan teman-teman lakukan iris data dulu di aplikasi e-removile Pro tadi ada menu iris data tapi di sini kita eman-eman ya sama data-data yang sudah tersimpan pada iPhone ini dan pemilik iPhone ini juga minta agar datanya tidak hilang kita usahakan kita akan coba untuk aktifasi lagi iPhone nya kita hubungkan ulang iPhone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sebentar sampai iPhone terbaca oleh aplikasi e-removile Pro di bagian service masih ceking ya kita tunggu sampai muncul keterangan A12 plus signal kemudian kalau sudah muncul A12 plus signal kita klik menu activate kita tunggu sebentar sampai iPhone ini masuk ke tampilan menu kemudian kita lepaskan kabel datanya memang muncul error pada aplikasi e-removile Pro nya tapi enggak masalah yang penting iPhone sudah bisa masuk ke tampilan menu kita coba untuk tes mematikan iPhone ini apakah setelah kita nyalakan lagi iPhone akan terkunci atau tidak untuk mematikannya kita tekan tombol volume bawah dan tombol power kemudian kita coba geser untuk matikan kita tunggu sejenak lalu kita nyalakan ulang iPhone nya dengan cara tentu saja tekan tombol powernya dan kita tunggu sampai iPhone ini menyala jadi ini adalah trik membaipas ulang iPhone menggunakan aplikasi e-removile Pro tanpa harus kehilangan data tanpa melakukan iris user data caranya seperti tadi ya ketika kita activate menggunakan aplikasi e-removile Pro dan iPhone sudah masuk ke tampilan menu langsung kita jabut kabel data dari iPhone nya kita putuskan hubungan iPhone ke komputer maka iPhone sudah bisa masuk ke tampilan menu lagi sudah kita matikan tetap aman kita nyalakan ulang iPhone langsung masuk ke tampilan menu tidak minta aktifasi lagi tidak terkunci lagi air cloud nya dengan data-data tentu saja masih aman semuanya dan kita cek dulu di bagian pengaturan mengenai untuk versi iOSnya adalah 17.5.1 yaitu iOS yang paling baru untuk iPhone 13 pada saat video ini dibuat semua data tidak hilang aplikasi foto video semuanya masih aman tersimpan pada iPhone ini terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota dan terima kasih sudah menonton video selanjutnya yaitu terima kasih sudah menonton video selanjutnya